Terus di 2018 ke 2019, nambah lagi, jadi 54k. Nah, dari followers nambah tadi itu orderan juga makin nambah. Usaha juga mulai naik, terus aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri hanya dari rumah. Dan aku bahkan bisa membeli mobilku sendiri. Soalnya beda antara iklan kalau kitanya nongol sama produk itu beda. Jadi diiklankan pun itu juga hasilnya beda. Lebih cepat kalau kitanya yang nongol. Akhirnya benar-benar positif sakit autoimun miasteniografis. Nah, itu rasanya kayak divonis pertama kali itu kayak berubah seratus akun, puluh derajat. Yang bikin aku makin stres itu karena dokter bilang ini nggak bisa disembuhin. Aku posisi sakit, uang habis. Aku stres, depresi. Aku mengurung diri. Aku dua kali itu mau bunuh diri. Aku jujur, aku menyalahkan Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan itu ada. Tapi aku ngerasa Tuhan itu jahat. Jahat banget. Karena aku tiba-tiba dikasih musibah yang kayaknya tuh aku nggak sanggup ngadepinnya. Julunya aku tuh padahal seneng olahraga. Aku seneng volley. Aku seneng basket. Aku seneng lari. Aku sampai sekarang nggak bisa lari lagi. Aku pengen lari. Aku simple sih. Maksudnya kalau orang-orang normal itu bisa lari. Orang normal bisa jalan. Aku nggak bisa. Maksudnya kalau orang-orang normal itu bisa lari. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya. Kembali lagi jumpa di channelnya Kristina. Kali ini gue lagi bareng Vinda Febriana. Ini Vinda.com sama Mami Kreatif.com ini fokus di bikin-bikin kerajinan aksesoris ya. Kayak bros ini juga lu bikin sendiri kan? Lihat brosnya. Bagus kan? Awal mulanya tiba-tiba lu kepikiran dari semua bisnis yang ada. Kan ada orang jualan fashion lah. Jualan hijab lah. Jualan jam tangan lah. Kok lu akhirnya lebih fokus ke sesuatu yang berhubungan dengan kreatif. Kayak DIY kreatif gitu. Jadi aku awalnya dulu tuh kerja di Surabaya. Jadi networking. Di networking. Jadi kayak jaringan bikin komputer itu. Jadi komputer antara komputer satu sama yang lainnya itu kan dikonekin pake jaringan lah. Keluar dari situ jadi programmer. Nah jadi programmer. 2009 itu aku awalnya jadi programmer. Ngoding-ngoding sendiri. Pengen web gitu. Punya klien tapi. Nah terus habis itu di sana. Aku juga kuliah sore. Kuliah sore. Jadi Senin sampai Jumat. Nah dari kuliah tadi itu kan. Karena butuh biaya lebih. Kan waktu tuh ngekos. Nah aku kan awalnya kerja gitu. Kerja lagi. Jadi kerja double. Jadi. Pak Rivia jadi kerja yang lama gak resign. Enggak pak. Ini di tahun 2009. Iya. 2009 itu aku kerja dari pagi sampai sore jam 5. Itu di kantor. Terus habis itu aku kuliah jam 5 sampai jam 9 malam. Nah malamnya itu aku outsource. Bikin web juga. Di perusahaannya. Ini calon suamiku yang waktu itu. Waktu itu masih pacaran. Jadi aku bikin web juga malamnya. Sampai pagi. Jadi aku jarang tidur waktu itu. Demi untuk. Bayar. Membayar kos dan kawan-kawan tadi itu. Karena kan. Aku pengen beli HP atau apa kan gak bisa. Karena uangnya mepet gitu. Nah tapi kan lama-lama capek. Karena kan full aku kerja itu dari pagi. Sampai sore kuliah. Terus malam kerja lagi sampai pagi. Jadi tidurnya cuma paling 3 jam. Kadang gak tidur. Nah terus habis itu. Aku coba untuk. Pas kebetulan mau wedding juga kan. Mau married. Mau married. 2012 itu. Rencana mau married. Nah 2011 pengen cari-cari souvenir. Untuk meritnya itu. Untuk acara weddingnya. Nah daripada aku beli. Souvenernya aku pakai sendiri. Awalnya gitu. Awalnya aku bikin dikit. Terus aku dapak upload. Ke Facebook. Ternyata banyak-banyak. Awalnya sih kayak gitu. Jadi dari kepingin. Punya. Acara. Tapi ya adilnya. Bikin sendiri. Awalnya gitu. Kenapa bikin sebenarnya apa? Waktu itu. Bikinnya. Awalnya sih dari kayak towel. Di bentuk-bentuk jadi cake. Awalnya itu bikinnya. Tapi ternyata aku upload malah aku. Jadinya jadi jualan souvenirnya itu. Malah yang sebenarnya aku sendiri. Aku bikinnya tuh dari flannel. Waktu itu mamaku yang bantuin bikin juga. Jadi dari kayak toples. Di cover sama flannel gitu. Jadi biar orang-orang yang dapet cacan itu. Apa kuenya. Itu juga dapet toplesnya. Buat kenangan-kenangan kayak gitu. Nah dari situ. Aku awalnya mau jualan souvenir itu. Banyak yang tanya. Bahannya itu jual nggak sih gitu. Nah akhirnya. Karena mereka tanya bahan souvenir. Aku jualan bahan souvenirnya. Jadi kayak towelnya. Bunganya. Terus kayak waktu itu ada klemnya. Terus kayak. Astor-astor. Bentuk-bentuk gitu. Kan dibikin kue gitu. Jadi towel dibikin kue. Awalnya pahan-pahan souvenir. Oke. Jadi itu waktu itu masih bisnis sendiri. Dan dibantuin nyokap. Maksudnya masih belum ada reseller. Belum ada apa. Belum. Waktu itu dibantuin sama talon suami ini juga. Udah sebut aja namanya siapa sih? Adit. Sadit. Jadi dibantuin sama Adit. Dibantuin sama Sadit. Kalau bikin souvenirnya dibantuin sama mama. Waktu awal-awal jualannya itu gimana geliyahnya? Nyari customernya gimana? Facebook doang. Facebook. Awalnya kan waktu itu nge-hitsnya kan 2011. Nah Facebook itu tadi. Banyak yang tanya dari Facebook. Terus aku masuk juga ke community. Karena ada kan khusus craft community. Aku masuk disitu cari-cari customer. Lewat komunitas tadi. Aku nge-pload-nge-pload. Mereka banyak yang tanya. Atau ada orang yang nge-pload. Tanya. Punya nggak sih bahan yang seperti ini? Terus aku komen. Oh aku ada. Mau berapa loh. Jadi waktu itu aku baru. Baru awal-awal itu masih makelar. Apa? Aku nggak punya produk. Tapi aku bisa nyariin. Nyariin tapi lu udah naikin margin bikin. Berarti salah hal tipsnya adalah dengan lu sering-sering akut di Facebook. Kemudian juga join komunitas dan grup ya. Yang sesuai dengan bisnis kita. Komunitasnya di Facebook juga. Iya di Facebook. Dulu belum masuk kontak Instagram. Belum. Facebook pun juga masih belum ngiklan. Aku udah ngiklan. Belum. Kalau boleh tahu di jaman itu di tahun 2011. Dengan sistem kayak gitu doang. Lu bisa dapet penghasilan berapa? Waktu itu masih single ya. Itu sekitar 8 jutaan. 8 juta? Omset ya? Omset. Perbulan. Perbulan. Tapi itu udah banyak kalau 2011. Iya. Banyak. Oke. Terus? Terus. 2012-nya married? 2012-nya married. 2012-nya married. Waktu itu ditetap dibantu sama Mas Adit. Tapi dia kan ada proyek. Maksudnya dia kerja di luar proyek. Aku tetap jualan. Habis itu kan aku hamil. Hamil itu kebarengan dia nya itu proyeknya nggak dibayar. Jadi kerja satu tahun tuh nggak dibayar. Akhirnya karena nggak ada pemasukan. Terus kita juga baru beli rumah waktu itu. Kan nggak bisa nyetil. Terus aku juga kan posisi hamil itu tokoku tutup. Jadi. Yang online? Oh oh online aku tutup juga. Nggak ada penghasilan sama sekali. Jadi terpaksa jual rumah. Terus laptop aku jual. HP. Semuanya. Buat bayar rumah tadi. Tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya dijual rumahnya. Karena. Pasti mau lahiran juga. Tapi untungnya. Sebelum lahiran tuh udah kejual rumahnya. Jadi otomatis. Ada biaya lah untuk. Untuk lahiran tadi. Gitu. Jadi awalnya itu. Habis sih. Waktu habis nikah. Kita baru tau lah. Kalau habis nikah tuh ternyata biayanya banyak. Tapi kita udah sama dijual. Maksudnya lu tinggal di mana? Diikut memaku. Habis semuanya dijual itu. Kebetulan. Ada salah satu proyek suami yang cair. Akhirnya kita. Agak plong nih. Bisa beli laptop lagi. Karena kalau kerja. Nggak pakai laptop. Laptop kan nggak bisa. Nah. Karena tau. Kalau ternyata proyek itu. Bayarnya. Muntur-muntur kayak gitu. Kadang nggak dibayar. Jadi. Mau nggak mau. Kita berdua. Sekarang gabung. Untuk ngebasarin Vindika. Gitu. Jadinya. Akhirnya kita beli laptop lagi. Terus aku ngoding. Ngoding. Vindika. Dukum. Versi pertama. Setelah aku bikin. Web tadi. Terus aku kan lahiran. Nah. Habis lahiran itu. Kepengennya. Kan setelah punya web nih. Pengennya itu. Scale up. Scale up. Karena kan. Harapannya. Dengan orang-orang. Kode lewat web kan. Bisa. Lebih cepat. Kedendal daripada lewat WA. Karena kan. Kalau di handle suamiku kan. Bisa. Paling satu hari itu. Bisa handle. Cuma. Lima customer. Tapi kalau lewat web kan. Bisa banyak langsung. Misalnya belasan sampai 20. Karena mereka udah-udah sendiri di web. Pengennya tuh seperti itu. Nah. Ternyata. Di tengah-tengahnya itu. Kepengen scale up itu. Aku. Mulai ada tanda-tanda. Gak bisa gerakin tangan. Terus. Gak bisa. Apa. Waktu itu aku. Masih. Kan masih ada benar-benar recording itu. Mataku itu tiba-tiba nutup. Tiba-tiba-tiba orang sendiri. Iya. Jadi aku tuh gak bisa. Melaikin mata. Jadi gini. Kayak gini tuh. Sampai waktu itu aku. Aku giniin. Karena aku gak bisa. Buka mata itu. Waktu itu. Di hari ke-13 itu. Awalnya gitu. Terus. Apa. Ngodin itu. Tanganku itu. Kayak. Gini. Ke arah samping-samping sendiri. Kayak gerak sendiri. Gini. Kayak gak bisa. Aku berhatiin gitu loh. Aku tuh pengennya kesini. Tapi ini kesini gitu. Jadi tanganku tuh. Maunya ke depan. Tapi ternyata. Jatuh ke kanan. Jatuhnya ke kiri gitu. Jadi. Ngodin itu susah. Jadi kayak. Orang kayak. Apa ya. Ya gini. Susah gitu. Itu. Posisi pas. Umur. Baru itu baru. 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 Belum satu tahun sih. 2013. Baru keluar tanda-tanda. Ya gitu. Nah. Aku periksa-periksa. Ke dokter. Kemana-mana. Udah ganti-ganti-ganti. Itu katanya gak apa-apa. Soalnya di tas darah itu semuanya bagus. Sampai pindah-pindah dokter. Sampai di. Ada di. Pukul-pukul itu. Pake palu kecil-kecil gitu. Apa-apa ini. Amu tuh masih muda. Katanya gitu. Masih muda. Aku banyak keluhan. Katanya gitu. Malah digituin sama dokternya. Tapi akhirnya lama-lama kok udah tambah tahun. Itu simptomnya makin nambah. Simptomnya. Aku bendong anakku. Tiba-tiba lepas gini. Tenganku gak bisa. Tidak jatuh. Tapi untungnya. Aku reflect. Turun ke belakang gini. Akhirnya aku yang kepala ku yang kena. Anakku jatuhnya ke perut. Itu masih kecil. Dia masih umur 2 tahunan. Terus habis itu aku coba. Untuk. Mandi India. Aku ngambil tangan gini. Aku ngambil air. Tangan tuh ya jatuh gini. Jadi kayak gak bisa digerakin sama sekali tanganku. Orang lumpuh kayak gitu. Nah ternyata gak sampai kaki. Gak cuman di tangan aja ternyata. Ke kaki juga. Jadi aku sering jatuh. Dan itu tetep ke dokter padahal. Tetep ke dokter diperiksa-periksa. Tetep gak ketemu masalahnya apa. Simptomnya semakin parah. Terakhir. Aku kepengen bikinin anakku susu. Aku posisi ada di atas. Dia itu di bawah. Di comar bawah. Aku gak bisa turun ke tangga. Gak bisa bener-bener. Udah lemes. Jangan aku di rumah sendiri. Sendirian waktu itu. Dan rumah masih bisa mendiri aku utapun. Gak bisa. Gak bisa. Udah. Didodok di tangga. Aku pengen turun. Itu aku gak bisa. Aku sampai nangis waktu itu. Anakku udah nangis. Pengen susu. Tapi akunya gak bisa turun. Aku ada di atas di tangga. Gak bisa turun. Aku bener-bener kayak ngerasa gak berguna. Karena mau bikin susu aja gak bisa. Aku bingung harus kayak gimana. Aku mau teriak. Suara aku hilang. Aku tunggu kan agak lama. Aku gak tau ini kenapa kok bisa. Agak lama itu aku baru bisa turun satu. 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 Jadi tangan satu. Satu. Tapi turunnya bener-bener pelan gitu. Mesok. Sampai bawah. Aku bener-bener gak bisa ngangkat. Semuanya. Tubuh. Kayak tiarap gitu. Tiarap itu aku gini-gini itu gak bisa. Leher? Ini ternyus. Iya. Semuanya. Dia mau bikin susu. Itu gak bisa. Sedangkan anak aku nangis. Tapi anak aku akhirnya berhenti nangis. Berhenti nangis. Dan akhirnya berhasil ke anak loh. Iya. Tapi dia. Yang akhirnya ngambilin botol. Yang di atas itu. Dia kan waktu udah bisa jalan. Dia ngambilin. Terus aku yang ngasih tau itu. Susunya disitu. Akhirnya disitu. Aku yang ngasih tau. Jadi aku. Aku bener-bener minta maaf banget sama anakku. Untungnya anakku waktu itu. Anakku ngerti banget. Anakku ngerti banget. Dia itu pengertian banget. Kalau aku gak bisa itu dia tau. Ngerti banget. Sampai sekarang dia juga ngerti banget. Aku gak bisa. Coba situ aku. Suamiku dateng. Malah aku bilang. Ya aku ini kenapa? Aku gitu. Aku gak bisa berdiri. Ya aku gitu. Dan ngomong. Nah aku juga gak bisa. Malam itu juga aku diantar ke dokter. Aku diantar ke dokter. Dan itu udah dokter ke delapan. Selama dua tahun. Selama dua tahun. Dokter ke delapan. Baru dia ngecek. Aku disuruh melihat ke atas. Aku disuruh melihat ke atas. Aku disuruh ngitung satu sampai seratus. Aku ngitung tiga puluh itu udah mau mulai nutup mata. Aku ngitung tujuh puluh udah ketutup mata. Aku udah gak bisa. Jadi aku ngomong. Mata aku udah ketutup total. Terus kemudian sama dokternya didiagnosa. Ini aslinya grafis. Tapi itu masih belum positif. Harus dites dulu. Besok ya dites. Akhirnya besoknya dites. Tesnya namanya EMG. Itu disetrum-setrum gitu. Akhirnya aku juga di CT scan. Di India juga. Aku kenapa? Akhirnya bener-bener positif. Sakit autoimun. Masteniografis. Itu rasanya kayak divonis pertama kali itu kayak berubah seratus akun. Kederajat hidupku. Kayak udah gak berguna lagi. Aku gak bisa apa-apa. Dulunya aku tuh padahal seneng olahraga. Aku seneng volley. Aku seneng basket. Aku seneng lari. Aku sama sekarang gak bisa lari lagi. Aku pengen lari. Aku simple sih. Maksudnya kalau orang-orang normal itu bisa lari. Orang normal bisa jalan. Aku gak bisa. Aku cuma ambil sekarang aku pengen bisa lari. Karena aku dulu lebih lari. Aku gak bisa. Tapi akhirnya aku bisa ketemu sama dokter yang kebelakangan ini bener-bener dokter banget ya? Iya dokternya. Dia aku baru pertama kali ketemu sama dokternya tuh. Dan ternyata dia sebelum-sebelumnya punya pasien itu yang sama simptomnya. Baru ketemu. Dan ternyata memang penyakit gue ini langka. Satu dari seratus ribu orang yang ada di dunia ini. Jadi kemudiannya satu banding seratus ribu. Gitu. Gitu. Rasanya. Kayak. Gak tau waktu itu pokoknya udah. Gak tau harus gimana lagi. Nah. Dari yang bawa usaha dokter itu sendiri. Penyakit ini. Kalau otok idun. Apakah ada peluang sembuh. Atau mungkin. Yang bikin aku makin stres itu karena dokter bilang ini gak bisa disembuhin. Dari yang ada jika atau makin lain gitu ya. Enggak. Jadi kayak seumpama cici punya alergi. Kayak gitu. Kalau udah kena kan dia bakalan terus alergi. Jadi kayak gitu. Nah. Kalau ini tuh auto imun tuh versi alergi. Tapi versi yang berat. Jadi sekali kena yaudah dia terus. Kalau mau kembali lagi gak bisa. Bisanya cuman disupport sama obat. Jadi aku harus minum obat seumur hidup. Jadi aku gak bisa berkegiatan. Aku gak bisa kayak gini ngangkat tangan kalau gak minum obat. Kalau obat telat juga kayak gitu. Jadi waktu itu aku benar-benar parah. Sampai aku nyangka kepala aja gak bisa. Jadi kepala aku tuh jatuh gini. Tangan jatuh, laki jatuh. Semuanya itu kayak orang lumpuh gitu. Gak bisa apa-apa. Terus dikasih obat itu baru bisa. Tapi waktu itu sehari itu lima kali. Jadi setiap lima jam sekali. Empat jam sekali aku harus minum. Kalau enggak aku balik lagi kayak orang lumpuh. Gak bisa apa-apa. Terus apa? Reaksi keluarga saat itu kayak gimana? Maksudnya pas kayak laki lo tau gitu. Apalagi kan dari... Ibarat itu lo baru punya baby juga kan. Dan lo juga lagi nge-revis yang si Vidika ini kan. Kayak gitu loh. Suami lo sendiri waktu itu. Masih udah bener-bener fokus di Vidika juga ya. Iya. Untungnya aku punya suami yang hebat. Dia gak ninggalin aku. Ketika aku ada di bawah. Ketika aku gak bisa apa-apa. Dia yang gantiin tanganku. Ketika aku gak bisa ngambil gelas. Dia yang ngambilin. Ketika aku gak bisa ke kamar ngandiin. Dia yang ngendongin. Dia yang gantiin kakiku. Dia yang gantiin tanganku. Untungnya dia ikut ngerasain apa yang aku rasain. Dan dia selalu support aku. Jadi waktu itu... Karena semua disupport. Sama keluarga juga support. Aku mulai semangat ya. Walaupun susah jalan. Aku mulai bisnisku. Aku handle lagi. Jadi aku bantu suami lagi. Nah di tengah-tengah itu. Tiba-tiba aku di email. Sama salah satu perusahaan besar di Indonesia. Diajak bekerjasama. Katanya aku melihat website kamu. Waktu itu kan website sudah keluar. Aku melihat website kamu. Produk-produknya cocok ini. Dimasukin di toko ku. Kamu bebas mau buka toko dimanapun. Di seluruh Indonesia. Katanya gitu. Nah tapi kan waktu itu. Uang udah mepet kan. Tinggal dikit. Aku cuman adanya barang. Oke lah. Aku okein. Kalau cuman barang aja gak masalah. Aku pacang gitu. Tapi ternyata ketika udah. Kan aku uangnya aku habisin ke situ. Habis. Jadi barangku yang kejual. Itu aku masukin di situ semua uangnya. Beli display-nya. Semuanya itu aku masukin. Ternyata menurut mereka selama 3 bulan tuh gak profit. Padahal itu pegawai itu. UMK 2 itu aku yang bayar. Terus bayar bulanan juga aku tetap bayar. Walaupun minimum. Tapi menurut mereka itu gak profit. Dan langsung diputus sepihaknya mereka. Jadi habis keluarin uang. Padahal aku lagi sakit. Jadi aku tuh waktu itu ke mal. Kan tempatnya di mal. Itu dipotong sama pegawai-pegawai ku. Aku dipegangin. Karena aku kan gak bisa jalan. Aku seneng. Tokoku bisa masuk. Itu apa perusahaan itu gitu. Aku seneng. Tapi ternyata mereka telepon. Diputus sepihak. Kok bisa kan di tanda tangan kontrak. Gak ada tulisannya. Kalau enggak. Kalau enggak apa. Kalau enggak profit ditutup. Katanya gitu. Oh ya kalau gitu aku lupa. Mereka bilang kayak gitu. Masih merilis juga kan gak mau tiga bulan ya. Itu akhirnya tuh aku rugi. Kurang lebih 40-50 jutaan. Jadi aku posisi sakit. Uang habis. Aku stress. Depresi. Aku mengurung diri. Aku dua kali. Itu mau bunuh diri. Waktu itu malam-malam tuh teriak. Tok pokoknya kayak. Udah namanya orang depresi. Jadi aku sampai ke dokter. Di mana-mana semua bilang. Aku depresi berat. Karena itu. Karena aku sakit. Terus apa yang titik balik. Dari kejadian itu. Gimana ya gue juga. Mungkin kalau di posisi lo. Pasti ada masalah satu. Gimana kayak lo nyamanin. Kenapa ini terjadi ke gue gitu. Lo. Ngerti gak sih kayak. Apakah lo juga mengalami hal kayak gitu. Terus juga. Apa gitu yang lo lakukan. Mungkin apa lo ada. Ada orang yang. Membantu lo dan. Mengingatkan lo untuk. Tujuan hidup itu apa. Segera macam. Waktu aku depresi. Aku jujur. Aku menyalahkan Tuhan. Aku tetap percaya. Tuhan itu ada. Tapi aku ngerasa Tuhan itu jahat. Jahat banget. Karena aku tiba-tiba dikasih musibah yang kayaknya tuh aku gak sanggup. Gak debinnya. Tapi terus. Untungnya. Ada temen-temen yang support. Waktu itu ada beberapa temen. Dia itu sebenarnya itu gak seberapa kenal sama aku. Tapi dia datang ke rumahku. Dia datang ke rumahku. Dia ngasih semangat. Dia ngasih tau banyak hal sama aku. Bahwa itu sebenarnya Tuhan itu seperti yang kamu pikirkan. Kalau kamu menganggap Tuhan itu jahat. Kamu juga akan merasakan kejahatannya. Kalau kamu mikir. Kalau sebaliknya. Kamu mikir Tuhan itu baik. Kamu akan melihat keindahan. Setelah itu dia juga ngasih tau. Kayak dia tau hobiku. Aku lebih suka ke bisnis. Aku kepengen. Ngebesarin Vindika. Dia ngasih video-video. Kayak digital marketing. Kayak gitu-gitu. Jadi kamu belajar roh kayak gini gitu. Kamu belajar kayak gini. Sembari kamu di depan laptop. Apapun yang kamu bisa lakukan. Kamu lakukan. Aku belajar di depan laptop. Ternyata seru. Jadi walaupun dengan keterbatasan. Aku tetap belajar. Aku gak mau poplas lah. Aku gak mau kayak dulu lagi. Aku sempet mau bunuh diri juga. Aku gak mau kayak gitu. Soalnya aku masih punya suami. Aku masih punya anak kecil. Dan anakku tuh ngerti banget sama aku. Jadi aku. Yang aku bisa lakukan. Aku lakukan. Gak bisa aku lakukan. Aku bisa minta tolong kan. Aku masih punya mulut. Untungnya aku masih bisa ngomong. Aku bisa ngasih tau pegawai ku. Tolong ini dikerjakan. Jadi walaupun aku gak bisa. Aku berusaha gimana caranya. Mengerjakan apa yang aku bisa. Dan aku di sela-sela belajar itu tadi. Aku mau perbaiki pola hidupku. Jadi yang dulunya. Aku makannya ngawur. Aku makannya apa aja aku makan. Ternyata aku. Aku menemukan bahwa. Ternyata ada makanan-makanan yang bikin aku tuh makin drop. Jadi ada makanan yang. Kalau aku makan. Aku bener-bener gak bisa ngangkat tanganku. Gak bisa ngangkat tubuhku. Tapi ketika aku gak makan itu. Aku masih bisa. Otomatis tubuhku mulai. Menyesuaikan kan. Mulai naik. Aku mulai bisa keluar-keluar. Jalan-jalan. Gitu. Mulai keluar. Dari 100 meter gitu. Terus jadi 200 meter. Jalan. Udah bisa jalan. Nah. Dari situ. Aku udah mulai semua lagi kan. Aku belajar. Ikut komunitas. Terus aku ketemu. Sama waktu itu ada kodenik. Aku diajarin. Nah. Dari situ. Mulai. Aku semangat juga. Aku dikasih tahu loa. Law of attraction. Law of attraction. Dikasih tahu loa. Dan memang benar. Bahwa Tuhan itu seperti apa yang kita mikirkan. Kalau kita mikir jahat ya jahat. Kalau baik ya baik. Jadi dari situ. Seti baliknya. Aku benar-benar fokus. Bahwa Tuhan itu baik. Akhirnya. Keberkahan datang. Bertubu-tubu. Cuma kira-kira mengganti set. Seperti itu. Jadi aku mulai naik. Kesehatan. Terus usaha juga mulai naik. Terus aku bisa dapet reseller 1800 itu juga dalam kondisi sakit itu. Terus kemarin aku bisa. Ya bisa berbagi sama teman-teman juga. Oke kemarin juga. Bisnis ngisi ini ya. Seminar ya. Seminar Instagram. Dan itu. Itu pertama kali lo ngisi sedih kan? Iya. 50 orang datang ya. Iya. Keren banget. Dan itu baru hal-hal main 4. Aku ngasih tahu mereka. Apa sih yang lo lakukan yang bikin bisnis lo makin besar? Terus mungkin pertanyaan gue. Jadi sebenarnya ada satu missing link sih. Waktu lo sakit. Kan sebenarnya lo mesti belanja-belanja produk tuh. Yang belanja siapa? Jadi waktu itu karena aku mendadak gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak bisa naik tangga. Jadi semuanya aku lakukan di depan laptop. Aku pakai WA ordernya. Jadi gak lagi ke tukuh-tukuh gitu. Kalau dulu masih ke tukuh-tukuh. Sekarang full WA. Jadi aku usahain semua apa yang bisa aku lakukan. Aku lakukan lewat di depan laptop aja. Dan itu aku jualnya. Mulai 2017 itu aku mulai pindah ke Instagram. Karena kan lagi aku mulai ditinggalkan. Dan aku di Instagram. Aku mulai ngiklan. Ternyata dari 2017 ke 2018 itu. Dari iklanku itu aku dapat followers 35K. Wow. Dalam satu tahun. Terus di 2018 ke 2019. Nambah lagi. Jadi 54K. Nah dari followers nambah tadi tuh ordernya juga makin nambah. Kita cuma perlu berubah pola pikir. Bahwa teman itu baik. Itu bisa sesimpel itu gitu. Merubah. Ya. Namanya tuh jangan pernah putus asa. Buat teman-teman ya. Kadang tuh ada orang-orang yang cuma disuruh. Upload aja gak mau. Bicin video aja gak mau. Bicin video aja gak mau. Install telegram aja gak mau gitu. Padahal kita-kita ini maksudnya orang-orang yang seperti aku tuh banyak yang fight. Banyak yang bener-bener perjuang. Padahal kita gak bisa ngapa-ngapain. Boleh gak lu bagi tips gitu ya. Kan gak semua orang ngerti iklan ya. Iklan. Iklan di Instagram atau apa. Kalau yang masih mendatangkan pengunjungnya secara organik. Apakah perlu endorse. Endorse kayak Peto, Moot, ke Selegram, kayak gitu. Atau yang kemarin salah satu tips yang lu ajarkan ke peserta lu kemarin. Oke. Kalau menurutku. Kalau jualan di Instagram. Itu harusnya kitanya harus muncul. Jadi sebagai atau messenger. Jadi wajah nono-wol nih. Jadi kayak Cikristin kan ada. Jadi orang ngikutin Cikristinnya. Bukan ngikutin produknya. Di akun jualannya atau? Akun pribadi. Kalau bisa di akun pribadi. Tapi di jualan juga harus ada juga. Bikin dua akun nih minimal. Akun pribadi. Oke. Jadi kita harus sharing tips ya. Tentang apa yang dibutuhkan sama follower kita. Jadi biar mereka itu kangen sama postingan kita. Bentar-bentar ngeliat. Ngikutin semua keseharian kita. Seperti itu. Jadi bisa ngasih tau juga ke temannya. Eh ini loh. Kamu ngikutin ini loh. Biar dapet tips. Biar kamu bisa jualannya bisa seramai dia. Misalnya seperti itu. Nah dari situ kalau soalnya beda antara iklan kalau kitanya nongol sama produk itu beda. Jadi diiklankan pun itu juga hasilnya beda. Lebih cepet kalau kitanya yang nongol. Gitu. Berarti yang di vindica.com itu berarti lu ada jual kayak udah bentuk jadi. Terus lu nyari reseller yang menjual produk jadinya. Kalau yang di momi kreatif itu lu jualin kayak tutorialnya ya. Tutorial biar para ibu-ibu, para mami-mami cantik gitu yang di rumah bisa bikin aksesuarin seperti ini untuk menjualin. Dengan lu peluang buat seperti itu kan pasti ibaratnya lu menciptakan kompetitor-kompetitor lo sendiri. Mungkin tadinya lu jual harganya di kisaran Rp70.000 untuk gross misalnya. Tiba-tiba ada anak didik lu sendiri yang udah lu ajarin. Kemudian dia jualnya lebih rendah. Nah itu gimana antisipasinya gitu. Oke kalau aku. Karena selama resellerku pakai fotoku. Pakai fotoprodukku. Pakai marketing kitku. Semuanya itu dia harus tetap bayar. Sorry. Dia harus tetap jual sesuai sama harga yang standarnya. Nah kalau misalnya dia bisa bikin sendiri dengan bahan yang lain dan bentuknya lain dan dia putus sendiri. Itu biar dia bisa nentuin harga sendiri gak masalah. Jadi dia nentuin harga sendiri. Misalnya lebih murah toh memang bahannya dia memang lebih murah gak masalah. Ya aku ngajarin itu memang tujuanku itu biar ibu-ibu itu bisa cari uang memang dari rumah. Aku sih gak masalah. Aku malah lebih suka lagi kalau aku bisa bermanfaat buat mereka. Nah dari situ aku tuh apa ya dapat sisi positifnya gitu loh. Jadi secara vibrasi mereka tuh seneng kan. Diajarin terus mereka bisa cari duit. Dan itu juga balik ke akunya itu juga positif. Jadi ke semuanya itu juga positif. Aku gak masalah mau dia mau jual murah atau enggak. Semuanya itu ada catahnya. Kalau lu lagi pesanan lagi banyak gitu kan. Bahkan karena anak didik lu udah pada pinter-pinter. Lu bisa lempar ke mereka juga untuk bikin ya. Iya bisa kayak gitu. Jadi memang meter rezeki itu memang untuk dibagi orang banyak gitu. Kita dapetnya juga lebih bagus juga. Kita lebih longlas kalau yang seperti itu. Oke Vinda thank you banget tipsnya. Gila ya. Ini jarang-jarang kalau orang main Instagram mau berbagi tips gitu kan. Mungkin gue sekarang lebih pengen ke arah yang tadi kan lu udah mention soal LOA ya. Law of Attraction gitu kan. Bisa gak sih? Bahkan ada yang bilang nih lu itu tuh udah kayak the master of LOA nih dari secara taktisi gitu. Sebenarnya mungkin pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama untuk beberapa orang kan lo LOA itu ada yang bilang musrik gitu loh kayak. Seumpama aku kemarin gak sakit mungkin aku gak mengenal LOA. Nah aku karena perjalanan dari aku sakit ke sekarang itu aku selalu berhubungan sama LOA. Nah LOA itu sebenarnya itu sisi science dari berdoa aja sih. Jadi sebenarnya itu di agama juga ada cuman karena kita itu kayak aku kan programmer ya. Jadi aku mikirnya itu secara science. Nah LOA itu sebenarnya cuman science-nya aja. Tapi secara praktis sebenarnya sama. Jadi kayak kita berdoa gitu. Jadi kayak orang-orang Islam itu harus sholati, suku kayak gitu. Jadi itu berdoa. Kalau agama lain kan pagi-pagi berdoa. Nah sebenarnya sama aja seperti itu. Nah terus karena LOA itu sistemnya itu apa ya. Apa yang kita pikir itu yang terjadi. Jadi selama kita mikirnya positif itu pasti yang kita dapet juga positif. Kalau kita mikirnya negatif ya kita dapet juga negatif. Jadi dulu awalnya aku sebelum sakit itu aku orangnya negatif. Negatif banget. Sebelum sakit pun udah negatif. Jadi aku tuh suka pengumpat. Aku suka rapar terus marahin orang. Misalnya orang salah ngomong dikit ke aku, aku langsung meledak-ledak. Langsung marah gitu. Sabar gitu kayaknya lo gemes gitu ya. Terus marah. Bahkan keluarga aku sendiri pun aku aja tengkar gitu loh. Aku memang orangnya negatif dulu. Mungkin itu akhirnya berbalik ke tubuhku sendiri. Aku jadi sakit. Bisa jadi seperti itu. Bahkan aku pertama kali sakit itu aku nginbukin temen-temenku semuanya yang pernah kuumpatin. Aku minta maaf sama mereka. Sorry aku dulu pernah berbuat ini sama kamu. Aku masih ingat. Dan itu aku menyesal banget. Jadi karena apa yang aku lakuin dulu mungkin kembali ke aku kan bisa jadi. Karena negatif. Hidupku dulu negatif. Jadi sekarang mulai positif, aku akhirnya mendapatkan juga positif. Nah ada gak sih kejadian-kejadian yang unik gitu ya. Dengan kan kekuatan pikiran lah ya. Kekuatan pikiran maksudnya sebenarnya kalau bahasa sainsnya kekuatan pikiran. Sebenarnya itu lebih ke keyakinan kita ya. Keyakinan kita sama pertolongan yang di atas gitu ya. Yang kejadian di lo itu apa? Pertama kalau yang simpel-simpel sih. Simpel-simpel. Waktu aku ke Jakarta. Nah waktu ke Jakarta itu kan aku nginep di hotel deketnya Kepur ya. Nah aku kan gak bisa naik tangga. Aku gak bisa naik tangga. Karena aku awalnya itu bangun tidur itu udah bersyukur. Waktu ke situ eskalatornya itu yang naik itu nyala. Habis itu yang turun itu kan mati. Lagi mati. Nah aku naik eskalatornya pas nyala aku naik. Terus habis itu pas aku selesai belanja-belanja. Aku turun itu gantian. Eskalatornya turun udah nyala. Yang naik itu mati. Nah jadi itu simpel banget. Nah setelah aku turun itu aku kan betul nyebrang ke hotel. Kan kalau di Jakarta susah kan nyebrang. Nah aku tuh nyebrang itu bayangin kalau nyebrangnya itu bakalan lancar gitu ya. Aku gak kesusahan. Karena aku kan juga jalannya gak susah. Nah jadi aku kalau nyebrang kan pelan-pelan pasti. Gak bisa lari gak orang-orang. Aku tuh bayangin gimana ya. Pokoknya aku tuh lancar. Nyebrangnya tuh enak. Tiba-tiba ada bus yang kuterbalik. Kuterbalik otomatis kan traffic semua berhenti. Aku tinggal jalan pelan-pelan gitu nyebrang. Kayak gitu. Jadi berumur terjadi di kehidupanku. Yang simpel-simpel seperti itu terjadi. Boleh gak diceritain pengalaman apa sih yang mungkin bikin lu paling merasa bangga gitu. Yang paling berkesan dengan lu akhirnya bisnis gitu sampai ke titik sekarang gitu. Aku tuh seneng kalau apa yang bisa aku bagikan ke orang itu bisa berdampak positif ke orang itu. Jadi dia bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku bagi. Contohnya ada beberapa resellerku. Dia tuh yang sebelumnya tuh gak punya penghasilan. Ibu rumah tangga biasa. Kemudian cuma dari rumah. Apalagi sama anaknya. Jadi bisa cuma di rumah sambil mengasuh anaknya. Dia bisa dapat penghasilan dari rumah. Terus ada lagi nih yang aku kalau mau kelas balik. Aku gak nyangka nih bisa sampai di titik ini. Karena kan kondisiku berbeda dengan kondisi orang-orang yang sehat. Mungkin orang-orang yang sehat bisa cari uang dengan gampang. Seperti itu. Nah aku kondisi seperti ini. Dengan keterbatasanku aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri hanya dari rumah. Dan aku bahkan aku bisa membeli mobilku sendiri. Padahal dengan ya kondisi yang seperti itu tadi. Minus juga lagi. Dan keuangan juga minus. Aku juga sakit. Gak bisa ngapa-ngapain. Kalau gak minum obat. Tapi yang membangkakan banget buat aku yang bener-bener bikin aku bangka itu adalah ketika aku dulunya adalah orang yang negatif. Kemudian sekarang aku bisa berubah jadi orang yang positif. Kemudian bisa berbagi dengan teman-teman. Bener-bener jadi apa ya. Perubahannya bener-bener dari karena pengalaman hidupnya yang seperti itu ternyata bisa mengubah aku jadi positif. Hikmahnya itu sangat-sangat banyak sekali. Apapun yang terjadi di kehidupan kita. Walaupun kita sedang berada di titik bawah pun. Seburuk-buruknya pengalaman hidup kita. Walaupun kita lagi terburuk sekali dengan kejadian yang menimpa kita. Jangan sampai kita menyerah. Kita harus tetap semangat. Kita harus berpikir positif. Jadi kita harus mengubah. Mau gak mau itu yang bisa melakukan adalah kita sendiri. Bukan orang lain. Mau orang lain mau ngomong kayak gimana. Kalau kita bukan kita sendiri yang mengubah pikiran kita. Itu gak bisa terjadi ke diri kita. Tetap kita akan ada di bawah. Tetap terpuruk. Yang punya otak kita yang bisa mikir juga kita. Kita yang harus mengubahnya. Apapun yang terjadi walaupun sedang terpuruk. Bagaimanapun kita yang bisa merubah semuanya. Oke semuanya. Gitu aja. Thank you banget buat yang udah nonton. Sampai di titik ini. Semoga kisah Vinda bisa menginspirasi buat semua. Buat yang ingin mungkin di mentoring langsung oleh Vinda. Bisa daftarnya kemana? Mami Kreatif.com Mami Kreatif.com Saya akan tuliskan di deskripsi juga. Dan jangan lupa juga like video ini. Tulis di komen. Dan kira-kira apa sih yang bagian yang mana yang paling menginspirasi kalian dari video ini. Dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bye semuanya. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu. Dan dari orang-orang di sekitar Anda. Dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan. Karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya Semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda. Semua yang tidak tahu. Terima kasih.